Ini adalah beberapa perbedaan antara Thailand vs Indonesia Yang pertama, makanannya guys Jadi Thailand memiliki beberapa makanan khas aneh Seperti kalajengking, buaya, ular, roti yang dijual cewek-cewek seksi guys Versus Indonesia yang memiliki madu asli, telur gula, bakso, dan masih banyak lagi Yang kedua, mobil mewah idaman guys Di Thailand ada banyak mobil idaman elf Modifikasi super mewah dan banyak ditemui di sana Untuk para tamu-tamu dari luar negeri ya guys ya Fasilitasnya pun lengkap, bahkan bisa karaokean guys Versus Indonesia yang banyak sekali memiliki mobil idaman Alphard Dimana tanpa dimodifikasi saja udah mewah ya guys ya Yang ketiga, show pertunjukan hiburan Di Thailand ada show yang luar biasa sekali Yaitu dimakan buaya guys Sedangkan di Indonesia sangat family friendly Yang bisa dinibangi oleh seluruh orang Yang keempat, kendaraan ikonik yang berbeda Yang kelima, warna hiburan es yang berbeda juga Dan yang pertama kali akan kita coba perbedaannya adalah harimaunya guys Tapi sebelum itu pastikan kalian like video ini satu langkah Sebenarnya satu langkah kebaikan kalian menuju surga ya guys ya Amin Karena aku bakal menghibur kalian sekuat tenaga Frost Diamond sampai sakit-sakit ya guys ya Makasih buat kalian udah like sama subscribe guys Satu, dua, tiga Ini dia harimau Thailand guys Yang dimana harimau ini sangat takut pada pawangnya Bahkan pengunjung pun bisa menikmati untuk menyentuh Bahkan berpelukan langsung dengan kucing raksasa ini Kita langsung cobain ya guys ya Ini dia guys Kita bakal cobain pegang langsung harimau disana guys ya Tiger Jadi bedanya tigernya disini bisa dipegang guys Jadi kita bakal mulai dari tiger yang paling kecil Ini dia guys Detik-detik aku bakal nyentuh harimaunya Kira-kira dia bakal marah apa enggak ya guys ya Doain aku guys Ayo cil pegang cil Katanya bisa dipegang Yang penting jangan depannya cil dipegang cil Guys ini pertama kali bocil megang tigernya Tigernya tidur guys Bocil ber... Ini lucu sekali guys Sekarang kita bakal coba buat dia tiger yang besar guys Kamu berani pegang gak ya Tadi kan sudah bocil berani ya guys Sekarang kita ajakin Prilly Kita langsung masuk guys Oh my goodness guys Kita pegang guys Wah ini serem sih guys It's okay It's okay It's okay Karena ini harimaunya nurut banget Gimana kalau kita coba buat bikin dia marah guys Kira-kira dia bakal gigit kita apa enggak ya guys ya Tapi jangan ditiru ya guys Ini hanya dilakukan oleh profesional seperti Prost Diamond guys Kita nangkat ekornya kayaknya bakal marah nih guys Tuh 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 Wush 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 Coba kamu pegang ekornya ha Berani gak? Sedangkan di Indonesia kita harus berada di tengah kandang jeruji Besi yang sangat lempar sekali guys Tidak bisa bersentuhan langsung Apalagi memeluknya pasti tidak mungkin bisa Bawangnya aja udah ketakutan Kecuali beberapa harimau yang dipelihara Secara pribadi sejak kecil seperti asiatnya Itu pun harus dipatau beberapa orang Dan harus sangat aman sekali guys ya Wush Itu guys Oh iya guys Masan putih guys Masuk ke rangking Aku mau masuk ke rangking lah Aku mau masuk ke rangking Aku mau masuk ke rangking Guys ini dia detik-detik aku bakal ngasih makan langsung ke singa ya guys Kira-kira bakal dia marah Apa gangung-gangung Apa gimana guys Coba kalian komen di bawah ya guys Yang ini pertama kali aku langsung ngasih makan harimau guys Wos 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 Aku punya satu di rumah guys Ini harimau apa mas Itu Benggala Benggala guys Sama berarti sama ini ya Ini beda ini Siberia Woh Harimau Siberia Oh enggak Tau tuh guys Ini benggala guys Pengen sekali putih area ini guys Yang warna putih ini keren guys Ini cewek ya mas ya Ini cowok Wah Udah punya anak ini Nah bisa lah guys Nanti kita adopsi satu guys Ini kita kasih makan dulu ya guys Ini lucu banget sumpah Lucu banget Ternyata perbedaannya tuh jauh banget ya guys Antara harimau Indonesia sama Thailand guys Jadi kita lanjut lagi liat perbedaan Ini dia Makanan Thailand yang pertama kali kita akan coba Adalah kalajengking Serangga Buaya Dan masih banyak lagi guys ya Ini dia makanan Thailand aneh Yang pertama akan kita coba adalah kalajengking guys Oh my god This is spicy Gak usah try Langsung coba aja soalnya dikit sih Satu gini nih 100 bel Atau sekitar 40 ribu Siapa yang berani Tekornya guys Demi kalian semua Aku bakal makan ini guys Berdoa Berdoa sebelum makan Mulai Emang bener-bener aku gak bakal berani makan kalajengking lagi guys Ini sekali dan terakhir kalinya guys ya Sekarang kita coba buat makan serangganya Buset dah guys Aku juga kadang-kadang takut sama serangga Sekarang kita bakal cobain makan yang udah digoreng guys Kira-kira rasanya bakal renyah, burih, atau enek guys Kita coba ya Good, good, good Good, good Coba coba Good, good, good Kita lihat video nih guys Satu like kalian berada-ada jadi orang kaya Kayak, gimana gitu Good, good Ini meragukan sih Jel Gimana Jel? Gimana Jel? Gimana Jel? Ini adalah makanan mantap guys Kita coba guys ya Dari ujung kakiya dulu guys Ini apaan sih jangkrik? Kayak anak kecora Masa jangkrik? Enak banget ya Ini deh saya lebih enak deh Lebih enak lagi Lebih gede soalnya Kamu cobain deh Kita kasih pelili nyoba guys Jangkrik hidup guys Kayak mana yang? Mantap Mantap Lagi Berapa nilainya? 80 Kita cobain guys Ini dia belalang Ini baru nih Enak banget nih Belalang Cil Apa rasanya? Peri-peri Peri-peri Good And yummy Oh Cil Langsung langsung apa Cil guys Oh my god guys Jadi inilah dia makanan-makanan Yang ada di Thailand guys Dan ini yang terjadi Akhirnya Jaging krokodil Sayang Makan Makan Aku sih gak berani guys ya Apa? Daging sikon? Enak? Yami? Oh my god Oh my god Oh my god Cil Satu lagi Satu lagi Enak Enak Cil Nih Kolehat ya Kolehat ya Enak sayam nih Barbecue malam Kita terbang lagi ke Indonesia guys Kalau di Indonesia makanan aneh kita Akan mencoba pertama kali adalah Madu aslinya dulu guys Mungkin orang-orang luar Lihat makan madu asli Carang ya guys ya Selanjutnya telur gulung raksasa guys Ini kayaknya cuma ada di Indonesia guys Dan kita bakal bikin dulu baru kita makan ya guys Kira-kira gimana rasanya guys Nih guys aku bakal dibantu sama Prilly Ini aku bakal aduk-aduk ya guys ya Aduk-aduk pokoknya sampe Keluar ini keluar busanya Nah busa-busa kayak gini guys Nah pokoknya sampe rata guys Sampe rata ya guys ya Oke Tempel lagi bos Tempel lagi guys Oh my god Oh my god Terlalu banyak guys Dan makanan Indonesia aneh Mungkin bagi orang luar Adalah bakso Ini makanan favorit kita semua guys Kita bakal cobain langsung Aku bakal jualan juga langsung guys Dan bagi-bagiin secara gratis ya guys Siapa yang selalu support dan dukung Frost Demon Nonton video ini sampe habis guys Makasih buat kalian semua guys Bakso gratis Bakso gratis Ya bakso mas Berapa nih Isi apa aja Isi apa aja Iya bakso Mie Lantong Mie aja Minya dulu Oh minya dulu Oh ya tadi mas-mas tadi gak isi Banyak kuahnya Apa dikit Dikit aja Dikit aja Oke Selamat menikmati mas Bakso Super pedas Kita lanjut lagi guys Ini dia mobil mewah idaman dari Thailand Yang full modifikasi Dan kita bakal langsung cobain guys Oh my god Dimana mobil ini Luar biasa Futuristik Bisa karaoke Bisa nonton TV Ada tempat minumnya juga guys Lengkap guys Udah kayak Ruangan VVIP ya guys ya Yuk kita masukin ke dalamnya Buset Ini aja emas guys Atapnya emas loh Kipas AC nya rusak kayaknya Waduh gawat nih Ada mejanya loh VIP Buset Apa Gini aja karpet loh Buset Gede pintunya aja Segede Pintu rumah Ini pinggir-pinggirnya Ini nanti nyala lah Club clip Keren banget guys Tuh Kenapa nih Guys Kalo kita pake mobil ini Berpergian jauh Mungkin dari Bali ke Jawa Gak bakal bosan ya guys ya Bahkan kayaknya kita bisa main PS Hidupin disini guys Pake genset ya guys ya Nah Ntar Coba bisa gak ngecas Kalo di Alphard Yang dipake E-bocil Bisa ngecas Waduh Beda colokan E-bocil cobain Tidur-tidurannya Wih Sayang Keras banget nih Buset Sayang sekali Kursinya keras banget guys Dan buat dari apa ya Gila guys Seru banget naik mobil ini guys Kapan gak kapan Kalo aku kesini lagi Aku bakal naik ini Pastinya ya guys ya Kita lanjut lagi guys Kalo di Indonesia Itu mobil idaman Adalah mobil Alphard Kebetulan aku juga punya guys Dan emang Udah langsung ada fasilitasnya Di dalamnya Tanpa modifikasi Kayak yang tadi Di Thailand ya guys ya Jadi di Alphard ini ada fasilitas sunroof Jadi kita bisa keluar dari atas mobilnya Ada layarnya juga guys Bisa nonton bioskop Kursinya gak kalah sama yang di Thailand Tapi menurut kalian gimana guys Bagusan yang mana ya guys ya Dan kita langsung cobain guys Ini dia guys Kalo dari tempat duduknya sih Gaman Nah terus katanya ini bisa otomatis Kita pencet Langsung turun nih Wih Ketika mencet tombol Langsung turun kayak gini cel Wih Aku juga mau crash Wih Wuhu Sampai bawah Sampai bawah Sampai bawah Dan disini tuh ada tombol Buat naikin kaki nih Oh my god Look at that Ini serba otomatis Oh jadi bintik-bintik ini Yang ngeluarin panas tadi Pantesan aja mobil ini Harganya miliaran Dan di belakang mobil Alphard ini Ada sebuah AC nya keluar dari Ayo ingin syurus-syurus disini coy Jadi dia bisa kasih AC ke kita Dan hawa panas juga bisa keluar Pantesan aja cir Iya Cidiknya nyak nih sekarang Dan disini guys Kita mendapatkan 20 gelas Dan ada sebuah minuman Wah Wah Layar begitu coy Guys gimana kalau kita prank bocil tinggalin dari mobil alphard ini guys Tapi kalian harus like video ini karena dia pasti bakal marah besar Koca mau kecing Tinggal 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 cepet cepet Belakar belakar co Good bye C Kita lanjut lagi guys Perbedaan antara dua negara Thailand dan Indonesia Ini dia guys Petunjukan aneh yang ada di Thailand Yaitu adalah orang dimakan buaya Oh my god Katanya orang ini bakal ngetaunting atau bakal ngerjain si buaya ini Jadi dia bakal ngeprank kalau dikasih makan dirinya sendiri Tapi ketika mau digigit dia kabur guys Daripada penasaran kita bakal langsung tontonnya guys ya Itu dia orang yang akan dimakan buaya guys Bolehève Boleh Uh gedegup apa-apa ini sih Waaah Atau Quel去了 guys He ha Eh berani loh abang kilo Heba kembali The guy can calculate guys ini bener-bener profesional sekali ya guys ya dia sama sekali gak takut guys ngeliat buaya-buaya kayak gini dibain-mainin dari tadi ya guys ya dia ajak main sama dia blog aja dimakan baru terasa kepalanya mau masuk kepalanya siapa abangnya kepalanya mau masuk kepalanya guys kepalanya dimasukin geng banget gue udah sering ngeprank orang guys gimana biar lebih seru lagi kita bakal kasih abang-abangnya tips terus kita suruh dia buat sekali lagi masukin kepalanya ke dalam mulu ayahnya guys tapi kalian harus janji bakal like video ini sama subscribe ya karena satu langkah kebaikan kalian menuju surga jangan gak like hati-hati kakak dicari pocong kita kasih dulu guys kita kasih guys kita ngasih seribu bet guys ya dan ini dia guys show petunjukan yang ada di Indonesia yang sangat family friendly sekali ada banyak sekali binatang di sini dan show-show nya juga menarik gaya lagi berkembang biak bi Ronald jalan jengkalnya lagi diangkat berat gua lu cua dikentutnya kaya-kaya gitu kalau bukan bukan saudara gua men ini ini Dada Bro guys kita cari lagi yang lain Menurut kalian gimana guys Lebih seru nonton show yang ada di Indonesia Atau yang ada di Thailand Coba komen di bawah ya guys ya Sekarang Ini makin seru lagi guys Sekarang kita bakal lihat perbedaan Di Thailand dan Indonesia Adalah kenaran jadul tuk-tuk yang ikonik Dan barbar sekali yang ada di sana ya guys ya Daripada lama-lama kita langsung cobain Seberapa barbarnya tuk-tuk ini guys Oh my goodness guys Ini abang-abang yang bener-bener ngebut sekali Gak pandang bulu Kiri kanan-kiri kanan Tabrak aja masih Barbarin guys Lu punya tuk-tuk, lu punya kuasa guys Lu sakset-sakset guys Guys, guys, guys Ini aku udah gak bisa ngomong apa-apa ya guys ya Lu punya tuk-tuk, lu punya kuasa di jalan guys Tancap gas terus guys Versus Kalau di Indonesia itu ada beca Demo dan masih banyak sekali kendaraan-kendaraan ikonik Dan mungkin juga kadang barbar Tergantung sopirnya guys Gimana menurut kalian guys? Kadang-kadang di Indonesia itu ada yang barbar Ada yang emang biasa aja guys Menurut kalian lebih seru yang mana? Komen juga di bawah ya guys ya Ini dia guys yang terakhir Yang lebih seru lagi guys Itu adalah tempat rekreasi salju buatan di Indonesia ya guys ya Yang dimana? Di sana itu banyak sekali ada warna-warna seru Bola-bola dinding dari atas Keta gantung Ski dari atas Dan masih banyak lagi ya guys ya Daripada lama-lama kita langsung cobain aja guys Saya mau balapan sama Bocil guys Ayo Cil Ini balapan nih guys Guys ini Bocil bakal naik prosotannya Dan itu prosotannya Kencangin mas dorong aja mas Dikencangin sama masnya Dikencangin sama masnya Dikencangin sama masnya Kurang kencang ini guys Kurang kencang guys Durang Guys sekarang kita bakal cobain kereta gantungnya Ini tinggi banget guys Ini Prilly Kayaknya ketakutan ya guys ya Untung aja kita udah pasang sabuk pengaman Saru banget ini pasti guys Ada Prilly Kita naik Skyliving Bocil di sana guys Gila nih guys Kalau kita lihat atas ya Itu gak ada apa-apa ya guys Cuma nyantol gini doang guys Ini kalian lihat ya Ini cuma nyantol gini doang Serem kan Aku bilang apa Serem banget guys Dan yang terakhir guys Kita bakal cobain bola gliti salju Dari atas ke bawah ya guys Seberapa seru nih guys Karena aku bakal muter-muter Pasti pusing banget Dan akhirnya bakal terpental tinggi Apakah bisa setinggi mungkin Terbangnya guys Kita cobain ya guys ya Nah kalau di Thailand Disini wahannya itu Esnya super super dingin sekali guys ya Bahkan semua di tempat dingin terbuat dari es Mobilnya dari es Barnya dari es Rumah-rumahnya dari es Bukan salju-salju biasa guys Dari es batu yang bisa jadi Di tubuh-tubuh kayak gitu guys Dan kenapa gak cair Karena emang suhu di ruangan ini Bener-bener dingin banget Kayak emang ada di negara salju guys Daripada lama-lama Kita langsung cobain ya guys ya Kita bakal main ini guys Ayo Kayaknya Yang ini lebih ekstrim coba Kita coba ini guys Yang coba tanganku Buku Aku Meluncur ya Let's go Wuuu 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 Udah enak ya Ini terlalu Kurang seru guys Yang ke sini Siap dong Itu tempat apa Bisa aja Serius Iya Wuuu Kita pokok Itu aja guys Dua 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 Tiga Wuuu Wuuu Sekarang giliranku Are you ready baby Guys Fast Fast Let's go Wuuu 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 Guys sekarang kita cobain Dinuman esnya Kita lembar ke dinding Kalau beneran pecah Ini berarti es beneran negesia Itu tahun guys Wuuu 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 Sekarang pun yangmu biar aku lempar ya Oke Dua 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 Gimana menurut kalian guys Seru gak aku bandingin Indonesia sama Thailand Di next video kira-kira negara mana lagi nih yang bakal aku bandingin Apakah Indonesia sama Malaysia Indonesia sama Amerika Atau Indonesia sama Jepang guys Comment di bawah ya guys ya Adil